Hai ketemu aku lagi hari ini aku mau cari oleh-oleh lagi ya guys eh aku akan survei di daerah Masjid Kauman Semarang yuk ikutin ikutin Nah aku belinya disini guys di toko Toha Putra di toko Toha Putra aku membeli kurma kala sebanyak seperempat kilo nah sekarang lanjut di toko Muna membeli tas dan juga kardus karena kemarin masih kurang sekarang aku sudah sampai rumah lagi guys dan ini tadi yang aku beli aku beli kurma kalas kemudian dan wadah botol jam-jam kardus serta tasnya Nah aku sudah beri beberapa ya guys ada botol jam-jam ada tasnya dan juga ada kardus ronde kedua nih kita lihat isinya apa aja yuk disini ada botol jam-jam lagi kemudian ada coklat kemudian ada pismis kemudian ada pismis yang terakhir kurma oh ini dia Alhamdulillah selesai membungkus kurma kismis dan untuk coklatnya ini tidak perlu dibungkus satu kardus diisi satu saja ketemu aku lagi guys hari ini aku mau beli oleh-oleh umroh lagi untuk ibuku karena masih kurang ya guys dan kali ini aku mau kembali ke Armina Ibu Joko karena aku rasa dari semua yang aku survei itu yang paling murah adalah di Armina ya ikutin-ikutin kalau kalian dari jalan Pandanaran tinggal masuk aja ke gang ini ya guys patokannya adalah depan hotel Louiskin Pandanaran beli camilan dulu hahaha di depan PK disini aku diperagakan bagaimana caranya melipat dalaman kardus oleh pegawai toko Armina oke ya Alhamdulillah sudah sampai rumah guys dan sekarang aku mau cek dulu lagi ini ada notanya ada permen kemudian coklat kemudian adonan kurma kemudian adonan kurma kurmanya ada 5 kilo kemudian atas masih loku HP kemudian oke DUA CO시간 ada kardus kemudian 5 kilo kemudian adonan kurma Kemudian tas, ada 50 burah. Dan ada zip-in dua. Selesai. Sekarang aku mau lanjut bungkus-bungkus ya. Sekarang aku mau bungkus kismisnya guys. Nah ini menggunakan zip-in. Ukuran 6x4. Ini perbungkus isinya 100 ya. Dan kemarin aku sudah bungkusin. Ini untuk satu bungkus isinya 7 gram guys. Nah bungkus seperti ini. Tinggal direkatkan. Tuh penampakannya seperti ini. Ini penampakannya. Lakukan sampai selesai. Sesuai dengan kebutuhan ya guys. Tuh penampakannya seperti ini. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini guys isinya 5 tinggal direkatkan seperti ini lakukan sampai semua selesai sesuai dengan kebutuhan kita seperti ini selamat menikmati tinggal kita tutup seperti ini sekarang aku akan melipat kardusnya guys jadi ini bentuk kardusnya tidak memakai staples ya guys tinggal dikait kaitkan begitu seperti ini seperti kardus terus naik gitu loh guys gampang kok tinggal dilipat-lipat saja di semua bagian yang sudah ada di sini ya guys kayak gini sudah ada garis-garis penolongnya tinggal kita lipat saja nah seperti ini tinggal kita kait-kaitkan dimasukkan ke sini dimasukkan ke sini nah seperti ini kemudian yang bagian sini juga sama dimasukkan ke sini selamat menikmati tuh seperti ini penampakannya seperti ini ya ini bagian sampingnya juga seperti ini tuh oke masih lanjut melipat kardus guys ini bagian dalamnya ya tetapi bentuknya berbeda dengan yang tadi oke guys sekarang aku akan membungkus disini sudah aku persiapkan kardusnya kemudian untuk isianya juga sudah aku persiapkan disini ini nah ini isianya guys ada permen kemudian kismis kemudian kurma dan yang terakhir dan yang terakhir coklat coklat dan air zam zam ya disini aku hanya punya satu karena ini sebagai sampel saja karena air zam zamnya kan belum datang karena ibuku belum datang jadi nanti akan aku isi air zam zamnya setelah ibuku datang dan dikemas seperti itu nah ini kardusnya guys kemudian cara mengisinya seperti ini selamat menikmati seperti ini isianya tinggal kita tutup selesai lakukan sampai seluruh kardusnya ini terisi ya guys seperti ini jika belum ada air zam zamnya nanti tinggal kita tambahkan air zam zamnya tutup dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati